Intro Shalom bagi kita semua, sadari yang dikasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita akan mendengarkan renungan pada hari ini, Jumat, tanggal 28 April 2023. Yang pertama kita bernyanyi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Yang lu berpulia, jika tambah kasih cinta, Sampai jumpa di video selanjutnya. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Agar kami dekat padamu. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat anugerahmu yang boleh kami rasakan pada pagi hari ini. Dimana Tuhan memberkati kehidupan kami dan memberikan kesehatan umur yang panjang dan boleh merasakan kasih setiamu sepanjang hidup kami. Sebentar pada pagi hari ini kami akan mendengarkan firmanmu. Biarlah roh kudus yang menaungi hati dan pikiran kami dan firmanmu yang menjadi kekuatan untuk menjalani kehidupan yang engkau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Shalom bagi kita semua. Saudara yang dikasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Rendungan kita pada pagi hari ini yang diambil dari kitab Amsal. Dari pasal 16 ayat 6, beginilah firman Tuhan. Dengan kasih dan kesetiaan, kesalahan diampuni karena takut akan Tuhan orang menjauhi kejahatan. Di bahasa Batak, Marhiti sian asini roha, dohot habonaron, salese hajahaton, celam marhiti sian biar mida jahoba, madau iba sian hajahaton. Saudara yang dikasih Tuhan kita, Yesus Kristus rasa takut sering kita dengar dalam kehidupan kita. Tentunya rasa takut itu yang membuat kita semakin cemas, rasa takut itu yang membuat kita semakin tidak mampu melakukan suatu pekerjaan. Dan rasa takut ini yang membuat kita semakin down dalam menjalani kehidupan. Karena rasa takut bisa menghambati kita untuk menjalani kegiatan pekerjaan dan juga lain sebagainya. Namun, ada juga orang yang takut di dalam kehidupannya yaitu dia tidak melakukan kegiatan seperti yaitu tidak takut untuk kepada Tuhan. Dia tidak memprioritaskan Tuhan di dalam kehidupannya. Dan juga ada orang yang berani melakukan kebenaran karena di dalam kehidupannya dia boleh atau dia mampu untuk mengendalikan dirinya untuk mengenal Tuhan. Tentunya Salomo menekankan dalam nas ini supaya takut akan Allah dan menjauhkan diri dari kejahatan. Di minggu-minggu yang lalu kita sudah memperingati Jumat Agung dan juga Pasca. Di situ menandakan bahwa kita sudah menerima kasih setia Allah yaitu kebangkitan Tuhan melalui Kristus. Dia meninggalkan kerajaan surga datang ke dunia untuk menebus dosa-dosa kita manusia. Tentunya juga kita harus melihat dan juga kita harus bertindak di dalam diri kita bahwa mengikut Kristus adalah suatu keputusan yang baik. Dan juga perlu kita tahu bahwa takut akan Allah kita harus menjauhkan diri dari kudaan-kudaan di dunia ini. Kita harus menjauhkan diri dari apa yang membuat kita semakin menjauh dari Allah. Oleh karena itu menjauhkan dosa dan menjauhkan kejahatan itulah yang diinginkan dari firman Tuhan pada hari ini. Dengan kasih dan kesetiaan kesalahan diampuni karena takut akan Tuhan orang menjauhi kejahatan. Lebih besar kasih setia Allah kepada kita manusia. Oleh karena itu kesetiaannya itu yang boleh kita rasakan di sepanjang kehidupan kita. Kasihnya tidak bisa atau tidak terukur oleh siapapun. Dan perlu juga kita tahu bahwa takut akan Tuhan. Dan juga perlu kita tahu bahwa dalam kitab Hezekiel pasal 33 ayat 11 katanya. Katakanlah kepada mereka demi aku yang hidup demikian firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kemuliaan orang pasik. Melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang pasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah, bertobatlah demi hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel. Oleh karena itu firman Tuhan kita pada hari ini Allah lebih mengasihi kita manusia. Lebih besar kasihnya dan Allah juga mengatakan orang yang jahat ia menginginkan supaya mereka bertobat. Bukan kematiannya. Dari situ juga boleh kita lihat bahwa kasihnya itu sangat sempurna. Kasihnya itu sangat luar biasa menaui kehidupan kita. Oleh karena itu kasih Kristus yang membebaskan kita dari dosa dan kematian. Oleh karena itu apa yang boleh kita petik dari firman Tuhan pada hari ini. Yaitu lakukanlah kasih itu sepanjang kehidupan kita. Kasih yang tidak berpura-pura. Kasih yang tidak menerima imbalan. Tetapi kasih yang seperti Tuhan berikan kepada kita. Yang mampu memberikan kesehatan umur yang panjang dan penyertaannya yang luar biasa. Dan kita juga tidak boleh melakukan kejahatan. Tidak boleh juga melakukan kekerasan di dalam kehidupan kita. Karena kita harus meniru. Mencontohkan bagaimana apa yang dilakukan oleh Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Seperti yang ditekankan Salomo dalam firman ini. Takut akan Allah dan menjauhkan diri dari kejahatan. Oleh karena itu marilah kita hidup setia. Dan hidup dalam kasih Allah. Dan juga kita sudah diampuni dari kesalahan-kesalahan. Yaitu kematian yang sudah dikalahkan. Dan kita sudah menerima berkat kasih karunianya. Dan juga kita diinginkan jangan hidup dalam kegelapan. Tetapi hiduplah dalam terang Tuhan. Amin. Kita berdoa. Kembali kami ucapkan syukur kepadamu Tuhan. Buat firman yang sudah kami dengarkan pada hari ini. Yang mengajarkan kami untuk takut akan Tuhan. Dan menjauhkan segala kejahatan di sepanjang kehidupan kami. Dan juga kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihanmu. Biarlah engkau yang selalu menyertai kehidupan kami. Memberikan kesehatan emur yang panjang kekuatan. Untuk melakukan firmanmu di sepanjang kehidupan kami. Dan kami dalam satu hari ini akan melakukan aktivitas kami. Mari Tuhan lindungi jagai kami. Dan pakailah kami untuk selalu mengabarkan firmanmu. Dan menjadi pelaku-pelaku firmanmu di sepanjang kehidupan kami. Oleh karena itu kami adalah orang yang berdosa. Mari Tuhan lindungi kami dari kesalahan kami. Supaya kami menjadi pewaris kerajaanmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur kepadamu. Amin. Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur kepadamu. Terima kasih. Terima kasih.